Pemkot diminta segera pindahkan RPH ke lokasi yang baru. Rumah potong hewan Mardika dinilai tidak layak lagi digunakan karena banyak fasilitas bangunan telah rusak dimakan usia, sehingga limbah dari RPH tersebut tidak lagi berfungsi dengan baik, mengakibatkan tertahannya limbah pada lokasi pemotongan dan menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga mencemarkan udara sekitar lokasi dan sangat dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar lokasi RPH tersebut. Pantauan tim DMS di RPH Mardika Sabtu 24 Oktober 2020 terlihat banyak fasilitas pada bangunan RPH telah rusak dan kotor. Banyak juga jalan dan dasar bangunan yang dibuat menggunakan beton telah rusak. Bangunan yang digunakan untuk meletakkan hewan juga terlihat tidak terurus dengan baik. Bahkan di pinggiran tempat terlihat genangan lumpur karena selokan air yang mengalir telah rusak, sehingga air yang mengalir terhambat oleh kotoran dan juga terdapat beberapa genangan air yang tertampung saat hujan yang terjadi. Beberapa warga yang tinggal di dekat lokasi RPH yang enggan diwawancarai juga mengatakan, sejak dibangunnya RPH yang baru di lokasi Tawiri, RPH Mardika tidak pernah dibenahi, hingga saat ini dan beberapa bangunan telah rusak dibiarkan begitu saja. Termasuk saluran pembuangan limbah dari hewan-hewan yang telah dipotong dan dibersihkan, sehingga berdampak bagi warga di sekitar lokasi maupun warga yang melintas. Dikarenakan bau yang tidak sedap dari kotoran limbah-limbah hewan tersebut. Warga berharap ada langkah konkret dari pemerintah kota Ambon dalam hal ini wali kota untuk melihat hal ini dan segera ditindak lanjuti. Karena selama ini sangat meresakan warga sekitar, termasuk juga para pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut, akan terasa bau yang ditimbulkan dari RPH Mardika. Hal ini juga diperparah dengan belum difungsikannya RPH di desa Tawiri oleh pemerintah kota Ambon lewat dinas terkait dengan berbagai alasan. Sementara di satu sisi, lokasi rumah potong hewan Mardika dinilai sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai lokasi tempat pemotongan hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.